Terima kasih sudah klik video ini Jangan lupa guys klik tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Dengan subscribe kamu support channel ini terus Untuk upload hampir setiap hari Ingat subscribe itu gratis Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe Terima kasih 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 batik itu kan stilasi namanya istilah modern jadi stilasi itu adalah dari gambar aslinya ya enggak kita jiplak ke kain jadi motifnya bisa diapain aja bambunya bisa jadi abstrak ada semua disitu namanya pakemnya harus mengangkat pakem yang sudah diakui oleh ini pemerintah kota Bekasi ini memfasilitasi Oh iya kan satu pakem ini kan harus dihakikan akibaya itu dua ya Direkturat ini otomatis melalui pemerintahan kota Bekasi kalau kita yang datang ke Solo kan nanti ribet ini hubungannya kan antara pemerintah pemerintah lah itu misalnya biar-biar budaya kita ini ya diakui ya dipatenkan gitu loh berarti mpok bisa nih ya ke DPRD yang ngajuin aspirasi ya warga kota Bekasi wajib dapet beratik Bekasi satu-satu pake anggaran APBD iya itu mempok dah semua kan punya anggota dewan sini hahaha banyak anggota Bekasi ada 50-250 juta-dua 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 sekian mpok apal bener hahaha hahaha saya mau tanya nih kalau mpok mau batik kayak abang nih belinya dimana mpok pake beli galak ukurannya apa itu sama sama ilok sama waduh ini kita punya pengrajin yang kita bina disini juga boleh nih nanti di hutan bambu ini nanti kita numpang jualan ini ya nanti ada nih pengrajinnya kita punya kita baru sedikit nih pengrajin udah nambah sih kemarin yang saya ini aman anak milenial nih ya ya kita bina kayak kemarin alhamdulillah tuh binaan kita disabilitas yang namanya virus dapat juara dua tuh di cemen dikbut juara dua aplikasi dan ngedesain batik jadi langsung jadi di videonya ntar saya kirim videonya jadi ada nyantinya terus ada ngeplakainnya kewarnaannya itu itu suara dua dan hasil batiknya juga mereka punya hasil batik yang sudah ditaruh di museum tekstil info-info yang saya dapet abang selain abang bosnya abang yang menciptakan abang-abang bisa kayaknya bikin ya dah oh bisa-bisa lah nah bagi-bagi atur cek yang semua orang lo bikin juga jual juga nyetaknya ampun bukan masalah bagi-bagi itu udah dibagi-bagi yang jadinya sekarang masih ternyata ngomong aja enggak yang udah bikin udah ada tapi abang bisa ngelurin emang bisa tapi bisa ntar semoga coba perangin pusek itu ada ada itunya ya ada maksudnya dari bahan-bahan itu ada yang ngirim gitu kita anda nah nanti kota Bekasi kan di kota jasa dan perdagangan jadi kalau untuk bahan bakunya ya kita bisa belum bisa produksi yang bikin pewarnaan semua juga pewarnaan kita masih dibuat oleh dari luar kalau juga dari luar dari Cina dari Jerman bahan-bahannya itu bahan bakunya bagus cuma kalau untuk bahan bau tekstilnya kainnya bahan dasarnya polos pok pok pokok mau pengen tahu pengen pengen yakin nih tapi enggak yakin kalau saya bisa nyantik ayo ayo ikut saya dari mukanya perawakan orang bisa ya tapi ntar kita lihat ya bisa lah bisa tuh pokok ya ya ntar saya jelasin dah gimana dari proses awal sampai akhir Oke siap oke kasih ngopi dulu dah oke ini poneng ini namanya peralatan ngebatik ya ini saya jelasin kan pokok tadi kan nangkang saya bisa ngebatik nyantik lah ini kita bukti nah ini saya kasih tahu dulu ini namanya cantik ya nah cantik itu ada jenisnya ada tiga macam ada caleng cantik kelowong nih yang gede nih ya yang gede nih kelowong ya terus ada cantik nitik ada cantik isen-isen buat dia bikin isen-isennya buat motif yang kecil-kecilnya itu kok nah ini kita praktekin langsung nih nah ini polisi buat buat saya duduk ini pok nah nah biar dantai ya iya nih nih nah ini seharusnya kita jiplak dulu sebelum dicanting kita jiplak dulu di kertas ada namanya kertas kapir ya kita ciptak nih jiplak disini capnya nih kayak ini nih yang ini udah saya cantik nih ya ini kan ada motif bendok ada motif teratai ya nah udah di jiplak baru kita cantik nah ada tekniknya poknya tingpo nah ini namanya malam malam ini malam dan cair tadinya di beku Oh namanya malam-malam lilin malam terus dipanasin Nah kalau jaman dulu mau pakainya pakai Anu pakai apa namanya Anglo Oh Anglo pake briket batubara itu Oh iya 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 ya bahwa batubara nah terus baru udah dipanasin tuh malamnya nah suhunya Nah kalau pakai kompolisri gini ini kan kita bisa atur nah di suhunya itu harus 80-90 derajat kembali 100-100 tercair dia nggak bisa dikanti nah habis itu Nah kita ambil nih dikit gitu kan contoh misalnya kita mau gambar bambu misalnya nah ini tekniknya harus dari kiri-kanan Hai nah gitu pok ya Hai nah ya pok ya Hai iya 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 kan nah ini lagi ada lagi disini Hai nah Hai nah ini kalau udah dingin ambil lagi pok jadi dia perjalanannya harus nah kalau makmak dijawab anak kalau di Bekasi kota Bekasi tuh hebat deh pok yang ngerjain anak-anak muda eh lebih awas mata luar ini kita tiup nih karena baliknya Pak Hai biar suhunya si malam stabil hai 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 kepo kenapa pakai pulpen aja lah beda ini kan namanya malam itu gunanya untuk sebagai perintang warna Hai jadi nanti abis ini dilorot namanya terakhir pilih sih nggak bakalan nggak bakalan tembus ini ya lah kagak nih lagi po lampu bisa nggak nih kira-kira hal training dulu sebulan mah oke Iya udah kabur İya 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 i5 coba in my coba abang bukan kaleng-kaleng mungkin bahwista kita kaleng kaleng di katanya lengkang link kita ya iya 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 hijin ke kanan sini 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 hati-hati ini panas po ya ngambil dikit-dikit seti saya ambilin udah ya jadi posisinya harus begini 45 derajat nggak boleh begini nah ya dikata gampang kali ya 9 ya Allah makanya tuh pakai patik jangan sembarangan susah bikinnya ya tinggal pakai doang kita ya enggak berarti mau mendingan beli ya mendingan beli ya Hai ini udah di aplikasi ini ini ada orangnya ada kondoknya ya lele ya betul keren enak cuma kayaknya makanya mesinnya beli bahan ini ngomongnya biar modelnya Oh iya iya sesuai selera mempunyai iya 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 ini sudah bagus modelnya bagus-bagus tadi mpok lihat tonton terus mpok neng di ini jabar channel like subscribe and comment Terima kasih para pecinta mpok neng dimanapun anda berada hari ini mudah-mudahan informasi yang poneng sajikan terkait kota Bekasi terkait batik kota Bekasi dapat menambah wawasan dan menjadi apa ya inspirasi lah buat pemuda semua yang mau berwirausaha silahkan hubungi Bang Barito ya kan pengelola UMKM batik kota Bekasi biar bisa dipasilitasi biar Bekasi ini tambah mantap ok bye 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 bye